Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel Youtube saya Yanto Tanjung Channel Youtube terbaik belajar TOEFL So Indonesia Atau mungkin sedunia kali ya Menurut Kompas.com Tangan dipakai bahasa Indonesia Tanggal 19 September 2021 Dan itu berkat Alhamdulillah ya Ini juga atas dukungan adik-adik Nah yang penikmat channel saya ini Sehingga bisa tumbuh besar Sampai hari ini sudah 62.000 subscriber 2,3 juta views Perharinya nambah 100 subscriber lebih Jika perharinya ditonton Sebanyak 7.000 hingga 10.000 views Luar biasa sekali untuk sebuah channel tutorial Oke Dan saya tentu senang sekali Bagi yang belum kenal Saya Yanto dosen bahasa Inggris Di Universitas Jambi Dan tutor Instruktur TOEFL Di Universitas Dinamika Bangsa Jambi Demikian tentang saya Oke kita lanjutkan ya Nah pada pertemuan kali ini Kita melanjutkan teks yang sebelumnya Yaitu berkaitan dengan Sharp atau Hue Oke mari kita mulai Ini dia Nah pada pertemuan sebelumnya Sudah saya jelaskan teknik menjawab soal teks seperti ini Tidak perlu dibaca Every single word Setiap kata Tapi cukup kaliman awal Masing-masing paragraf saja Kemudian kalau dia menanyakan Video pokok Cari kaliman awal Masing-masing paragraf Kalau dia menanyakan informasi dalam teks Cari dulu kata kunci dalam setiap soal Lalu kata kunci itu ada di mana Baris keberapa Dan fokus berlama-lama lah Di kaliman yang ada di kaliman yang ada kata kuncinya itu Coba paham ini sedikit Kita mulai dari nomor 6 Pertanyaannya tentang kejauh Jauh ini katanya baris ke-9 adalah Ini berarti menanyakan kosa kata Ada kosa kata tertentu yang bisa kita tebak Maknanya dari konteks Jadi jangan menyerah dulu Begitu lihat kosa katanya Maksudnya saya belum pernah tahu Coba ditebak dulu Cari konteksnya Kalau enggak ya ditebak Gak apa-apa Tapi yang penting caranya adalah Pertama kita cari jauh yang dia maksud ini Baris ke-9 Baris ke-9 Baris ke-9 1, 2, 3, 4 Ini dia Each jauh Berarti kita coba baca makna jauh ini Kan kita asumsinya enggak tahu nih Dengan asumsi bahwa kata-kata yang lain kita tahu A shark can have from 1 to 7 sets of teeth At the same time And some type of shark Can have several hundred teeth In each jauh Seekor Hiu Dapat memiliki Mulai dari 1 hingga 7 set gigi Pada saat bersamaan Dan beberapa jenis hiu Katanya memiliki Beberapa ratus gigi Ratusan gigi In each jauh Di dalam setiap jauhnya Kalau gigi di dalam jauh Nah jauh itu apa kira-kira Baru kita lihat ke sini Apakah jauh itu part of shark tail Tail ekor Masa giginya tumbuh dekor Enggak masuk akal Part of stomach Giginya tumbuh di stomach Perut Enggak juga Backbone Tulang ungu juga enggak Tulang yang ada dalam mulut Nah ini dia Kenapa? Karena gigi Konteksnya tadi Jadi kadang kita bisa menebak Maknanya dari konteksnya Jadi jangan menyerah dulu Kalau sudah kita coba tebak Dan memang enggak tahu sama sekali Ya sudah Apa boleh buat Ini salah Itu ya tekniknya Semampunya saja Karena kita diwatasi waktu Tapi jangan berlama-lama Di sebuah soal yang Terutama kosa kata Number 7 Masih kosa kata Pray In line 10 Is something that is Baris ke 10 katanya Jadi baris 9 disini 10 berarti di Ini dia Pray Sama dengan yang tadi Yang kita lakukan adalah Coba menebak Maknanya berdasarkan konteks Kita coba baca ini Lalu kita tebak It is true that The fierce and Predatory species Memang benar Bahwa Species EU Yang ganas Dan Merupakan predator Memiliki Extremely sharp And brutal teeth Memiliki gigi Yang sangat tajam Brutal katanya Digunakan untuk Merobek Pray Nah Kalau gitu Pray itu apa Merobek Pray Jadi Yang pertama kita lakukan Mencari kata pray Pada baris keberapa Yang dia maksud Baris ke 10 Lalu coba baca Kalimat tersebut Menurut versi kita Semampunya Kemudian coba Diperkirakan Apakah ganas Merobe Ganas mereka Sesuatu yang Ganas Apakah 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 itu sesuatu yang ganas Atau sesuatu Hantip Yang diburu Merobe Sesuatu yang diburu Nah ini masuk akal Sesuatu yang Religious Religious gak mungkin Alim Yang tangan Sesuatu yang dibagi Juga gak Jadi ini yang cocok Jadi pray itu artinya Kan mangsa Mangsa itu kan sesuatu Yang diburu Oke Jadi begitu Kita coba lihat Dalam konteks kalimat Jadi jangan langsung Nyerah Apri aku gak tau Ini juga aku gak tau Dan seterusnya Coba dulu Tapi begitu Sampai lebih dari Satu menit Yaudah Jangan berlama-lama Oke Nomor delapan The passage indicate That a shark Attacked a person Nah ini kita tau Kemarin Skill berapa Yang ini Skill Dua Kayaknya Jadi kalau ada Kata-kata kayak gini The passage indicate Bacaan Mengindikasikan Berarti dia menanyakan Informasi dalam teks Cara menjawabnya adalah Kata kunci Dalam soal Ini kata kuncinya Kita cari di teks Ada pada baris keberapa Shark attack a person Mana Shark attack a person Ada gak disini Ini dia Jadi ini kaliman Jadi kita fokus hanya Kaliman ini saja In fact Jadi kenyataannya Katanya Dua belas Hanya dua belas Dari tiga ratus lima puluh Spesies hiu Yang dikenal Menyerang Manusia Dan Seekor Hiu Need to be provoked Harus Diprovokasi Dulu Baru dia akan Menyerang Jadi kalau dia diganggu dulu Baru dia menyerang Bagaimana dia nyari-nyari kita Bisa Misalnya Enggak Itu maksud kaliman Kira-kira Berarti That Shark attack a person Kapan dia Menyerang Seseorang Tanpa sebab Gak mungkin Every time It sees one Kalau dia You itu melihat Manusia Enggak Only if It is bother Hanya Jika dia Diganggu Ini yang benar Only at night Hanya pada malam Ini gak ada Jadi kita Setelah tahu Kata kuncinya disini Cari pada teks Lalu berlama-lama Di teks itu Berlama-lama Yang saya maksud Bukan bermenung Lama-lama di situ Enggak Tapi pahami Baca berkali-kali Mungkin dua Tiga kali Karena kita Batasan kosa kata Mungkin Oke Number nine It can be infer Nah ini Kalau ada kata-kata infer Berarti disimpulkan Dapat disimpulkan Dari bacaan That a person Should probably Be the least Afraid of Simpulkan Dari bacaan Bahwa Seseorang Should probably Kemungkinan Least Ketakutannya Kecil sekali Atau kecil sekali Kemungkinannya Takut Dengan Jenis Hiu yang mana Apakah Dwarf Dwarf Shack itu Apa tadi katanya Dimana kita temukan Dwarf Shack Dwarf Shack itu Hanya berukuran Lima kaki Dan dapat Digenggam Dengan telapak tangan Jadi kemungkinan Kecil kita takut Dengan ini Kalau ini Tiger Shark Tiger Shark Ini dia Ini yang buas Catatannya yang buruk Terhadap manusia Itu Tiger Shark Bull Shark Dan Great White Shark Jadi ini catatannya buruk Pemangsa semua Pernah membunuh Tapi kalau ini Kemungkinan kecil Kenapa dia ukurannya Bisa digenggam Dengan telapak tangan Gitu ya Memang tidak ada Dibilang seperti itu Tapi kita bisa Menyimpulkan sendiri Ini mana Tersirat namanya Implied Silahkan Dilihat di Pembahasan Kedua Kemudian Nomor Ten Where in the Passage Does the author Give the proportion Of shark Spacious That act Agresively Toward people Dimana Dalam bacaan Pengarang Atau penulis Memberikan Proporsi Atau Pengungkapan Spacious Hue Yang Bertindak agresif Terhadap manusia Tinggal dicari Baris 46 Ini baris 46 Enggak ya Baris 9 12 Jadi 1 2 Ini baris 5 Kemudian 6 7 8 9 Baris 10 11 12 13 Ini baris 15 Baris keberapa Yang bercerita tentang Baris Yang regresif Yang regresif Jawabannya adalah Di sini ya Nah ini Berarti baris 13 Sampai 14 Oke Demikian penjelasan Dari saya Semoga Bisa dipahami Kita sudah mencoba Berlatih Berbagai jenis Bacaan Dengan tingkat Kesulitan Kosa kata yang berbeda Tapi strategi Menjawabnya Tetap sama Tergantung Jenis soal Yang ditanyakan Sekali lagi Yang menjadi Keterbatasan Kebanyakan Kita Pada umumnya Adalah Kosa kata Yang Masih Minim Nah itu Dibutuhkan Waktu Memang Belajar Tapi Belajar kosa kata Tidak hanya untuk Kepentingan Untuk memahami Bahasa Inggris Ketemuasi Bahasa Inggris Secara umum Juga penting Bahasa kosa kata Makanya Saya berencana Untuk membuat Sebuah Serial Seri video Yang khusus Membahas Kosa kata Bagi pemula Doakan Mudah-mudahan Saya bisa Melaksanakannya Jangan lupa Di Like Share Subscribe Juga Channel ini Supaya Kalau channel ini Banyak Peminatnya Saya juga bisa Tambah semangat Membuat Video-video Yang insya Bermanfaat Kalau ada pertanyaan Silahkan di kolom Komentar juga Kalau ada testimoni Demikian dari saya Menyukum maaf Banyak Topik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye See you